Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 atau efisiensi, nah kenapa kita ambil ini, karena memang kita ingin membawa gitu ya, ke teman-teman UKM khususnya, yang ada di sekeliling kita, supaya dia gak salah jalan nih, karena memang modal semangat penting, tetapi tanpa data, tanpa ilmu kan bahaya juga gitu kan, nah kita ingin dapet pandangan pertama, dari pak Mustafa ya, dari sektor pak Mustafa kan memang backgroundnya nih teman-teman, pemirsa saling Tafat TV, banyak dari manufaktur dan properti, nah kira-kira pak Mustafa, pandangannya terkait ekonomi 2020 bangsa kita itu seperti apa dulu, silahkan terima kasih ya, bakso kemon pertama nih teman-teman dulu nih yang sudah bisnis ya, gimana rasanya tahun ini dibanding tahun kemarin stabil rame atau gimana naik turun masih baju hitam, kira-kira baju hitam, ayam, ayam perhatian aduh jaya udah mewakil ini ya, onetnya paling banyak udah prehatin ini oke, satu sektor coba pak bisnisnya apa pak ya pak kira-kira gimana obati B2B nih kalau pak tapi kan masih selesai ke papri gak terlalu masih stabil berarti masih bagus ya sebelah saya properti dia sih gak prihatin mas lesu Pak Eda agak serius oke baik teman-teman jadi kita bisa saksikan sendiri ya ada yang mungkin kondisinya lagi gak terlalu bagus ada juga yang stabil ya ada juga mungkin yang bagus ya kita tunjuk beliau hari sedang berkembang ya ada yang lesu ada yang prehatin ya seperti ini ya ada yang gak jelas karena baru mulai gak laku-laku ada juga teman kita seribu cabak ya oke seribu cabak modal semangat dulu ya jadi itu biasa ya tapi pada umumnya mungkin yang bisnisnya udah cukup lama dan itu mungkin lesu udah lima tahun ke atas bisnisnya udah apalagi yang udah 10 tahun ya pasti sudah ngalamin ada fase-fase growth kemarin kemudian sempet stabil mungkin ada yang decline ya mungkin gak decline onsetnya tapi profitnya ya karena persaingan tadi persaingan ketat nah itu yang kita alami memang saat ini dan yang sudah cukup lama bisnis biasanya sudah merasakan mungkin beberapa tahun terakhir ya dan mungkin sekarang agak lumayan terasa gitu ya saya kira itu jadi terutama property ya property kayaknya udah berapa tahun ini mas ya terutama yang menengah atas seperti beliau nah itu sudah mungkin berapa tahun ya agak turun 2016 2016 ya sekarang ya nah kenapa waktu itu saya baru masuk property 2015 tapi saya masuknya langsung ke yang rumah sederhana subsidi ya jadi saya udah tau ini trend yang menengah atas agak berat saya masih menikmatin di subsidi paling gak dari 2015 16 17 18 masih 3 tahun saya nikmati kalau masuknya 2015 begitu masuk 2019 2020 ya gak jauh berbeda karena apa teman-teman yang bermain di menengah atas semuanya ikut main di bawah sekarang jadi ini mungkin dialami jadi ada sektor-sektor yang kemarin mungkin banyak jual di produk-produk yang kelasnya menengah atas lama-lama sekarang nurunin harga mungkin itu lagi trend ya termasuk di makanan di mana-mana di property pun seperti itu semua ikut main ke bawah akibatnya terlalu penuh disitu nah karena penuh rumah subsidi ibaratnya tahun 2019 itu budget pemerintah subsidi-nya udah habis di pertengahan tahun bulan Juni Juli udah habis berarti dari Juli ke sekarang banyak yang puasa katalannya mantap ya makan tabungan tapi kadang ada juga akhir tahun kemarin ada cair dana dan itu yang siapa yang siap akhirnya bisa masuk ya jadi itu mungkin banyak yang ngalami jadi mungkin ada satu segmen yang semakin kosong banyak yang turun ke bawah akibatnya disitulah penuh ya makanan mungkin yang segmennya 15 ribu sampai 20 ribu mungkin sekarang ini ini penuh sekali pasti disitu ya makanya pintar nih kayak beliau produknya yang agak high class ya itu kepiting ya persaingannya belum banyak ya bisa menikmati sekarang ya bisa menikmati disitu tapi kalau yang sama-sama cenderungnya sekarang trend orang begitu ya bakso bakso bagus ya ini ya bakso baru soalnya pasti bagus ya bakso positioningnya pas disini yang saingannya head to head langsung juga gak kelihatan ya banyak kan juga segmennya yang di bawah yang lebih banyak nih bakso nih nah jadi kuncinya adalah akan ada beberapa segmen orang yang bergeser yang kemarin bisa beli harga mahal kayak kopi kopi yang kemarin mungkin orang mau beli 40-50 ribu sekarang bergeser kayak harganya 15-20 ribu itu yang paling laris ya nah pertanyaannya adalah semua orang akan banyak ikut disitu banyak ikut disitu nah ketika ikut disitu kita harus realistis inilah memang segmen yang laku kan gitu kan inilah segmen yang laku sekarang nah berarti apa yang kita lakukan berikutnya gimana di segmen itu kita tetap harus profit misalnya itu masuk ke tema Evi CNC gimana caranya karena segmennya yang banyak disitu saya harus laku jualan dengan harga itu sama juga kita pesaingan di rumah subsidi banyak sekarang saya harus mikir gimana supaya nanti ketika budget ini turun kita juga yang paling dipilih orang supaya orang cepat milih ngambilnya ke kita ya kan kemudian disitu kita pun harus profit saya juga cocok nih dengan naliran mas Gilang ya yang ini menurut saya STD ya sederhana tapi dahsyat tadi ya seperti property ini contoh efisiensi ya kita langsung contoh case property mungkin beberapa teman itu sangat bangga ketika punya kantor yang mentereng kantor pemasaran mentereng disitu karyawannya banyak staffnya keren kantornya keren ya kan nah sementara kalau di saya strategi kita kalau ke kantor kita di property gak terlalu mewah kita invest untuk sewa yang kecil saja kemudian kita berbanyak adalah mitra-mitra agent dimana mereka itu hanya kita bayar dari fee fee penjualan jadi kita gak ada fixed cost kemudian kontraktor apa yang kita lakukan kontraktor kita pakai sistem namanya turnkey namanya mas ya jadi orang kita kasih SPK dia kerjakan kemudian kita bayar sesudah perumahan itu akat atau laku sebenarnya dulu itu sangat senang orang karena rumah subsidi cepat laku nah sekarang begitu kurang laku yang rugi kontraktornya karena kan belum saya bayar kan belum laku saya jawab akhirnya nanti ada urun rembuk gimana enaknya supaya sama-sama bisa jalan itu contoh strategi efisiensi jadi kalau beberapa teman yang karyanya banyak fixed costnya tinggi posisi penjualan lagi sulit itu luar biasa karena cash akan kegerus cukup besar gitu ya kalau income yang gak besar kalau di kita meskipun penjualan dari target itu cukup jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya tapi alhamdulillah masih bisa berjalan dengan baik tidak perlu ada misalnya oh butuh modal baru harus ditambahkan misalnya itu tidak perlu dilakukan karena sudah bisa muter dari bisnis meskipun bahkan ya sales kita masih cukup jauh dari rencana yang standarnya tapi itu masih bisa survive di situ itu kalau ngomong ya efisiensi kemudian kalau ekspansi harus pilih tadi memang yang benar-benar itu kita pilih dengan jeli yang marketnya ada daya belinya ada produknya memang bisa diterima orang jadi kalau saya tetap dua-duanya jadi ada ekspansi juga tapi ada juga efisiensi nah yang paling enak efisiensi dulu yang dilakukan ya karena apa begitu efisiensi lihat semuanya enggak berdarah-darah cash flow-nya bagus otak kita baru bisa mikir nah bisa encer ini kos sudah bisa kita tekan kita kurang ini kurang ini sehingga masih muter dengan bagus baru kita mikir berikutnya gimana strateginya nah itu yang harus dilakukan ya dengan situasi yang sekarang saya kira itu kalau saya baik ini ini pengantar dulu dari Pak Mustafa ya nanti ada pun nanti akan kita bahas di dialog keduanya ini tentang strategi lebih dalamnya nah kita bergeser dulu ke Mas Teguh beliau nih pemirsa saling sahabat TV banyak main di industri retail ya Mas Teguh ya di fashion dan untuk lebih jelasnya silahkan Mas Teguh bisa cerita dulu dan dikaitkan sedikit dengan tema kita kira-kira gitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya saya pengen bertanya dulu ya teman-teman yang hadir hari ini yang pemain fashion ada berapa orang ya saya gak yakin soalnya saya lihat wajahnya wajah kuliner kayaknya ini oh fashion juga oke fashion ada yang 4-5 orang tadi yang tidak hadir ya oke biar nyambung maksudnya saya bertanya ya tapi pemirsa TV oh iya iya pemirsa TV saya rasa banyak ya saya kebetulan sudah mungkin ini udah melewati berapa kali 5 tahunan ya ini udah yang ketiga jadi 15 tahun tahun ini ya jadi seperti yang Pak Emmer tadi sampaikan memang kalau sudah lebih dari 5 tahun kita tentunya merasakan naik turunnya bisnis kita itu jauh lebih sensitif ya banyak dari kita khususnya teman-teman yang baru mulai pada saat kita hari ini bilang bahwa bisnis kita masih growing gitu ya itu buat teman-teman yang sudah melewati waktu yang lama memang akan menjadi hal yang terlihat wajar karena memang bisnis pada umumnya ketika mulai angka growingnya akan sangat tinggi tapi justru tantangan terbesar ketika kita harus bertahan apalagi dalam kondisi sekarang ya saya rasa bukan hanya bisnis fashion semua bisnis juga sedang merasakan hal yang tidak mudah nah spesial di bisnis fashion ya sebenarnya saya ada hal yang lebih bisa dipresentasikan tapi saya kasih summary saja lewat talk show ini bahwa di luar sana secara global pengusaha-pengusaha fashion ini melihat tahun 2020 lebih pesimistik sebenarnya nah ini menarik ya kenapa? maka mereka bilang pertumbuhannya akan cenderung turun 3-4% dibanding 2019 dan yang berbicara bukannya brand-brand lokal tapi brand-brand besar internasional yang notabene sudah lebih dari ribuan cabang di seluruh dunia ya kenapa mereka bisa mengatakan demikian tentu bukan hanya satu dua faktor ya yang terakhir kita tahu virus corona ini dalam sebuah konvensi keuangan 2-3 Januari yang lalu sampai disampaikan akan membuat semacam global economy effect ya karena mereka percaya banyak sekali produsen-produsen entah bahan entah pakaian jadi yang keluar dari sana yang saat ini tentu terganggu dengan adanya virus corona tapi yang jelas ya saya menyikapi semua hal ini sejak awal dalam 15 tahun ini selalu melihatnya dua sisi mata pisau pada saat 98 saya masih apa namanya masih mahasiswa ya 98 lalu ya kejatuhannya Pak Harto itu ternyata melahirkan salah satunya Pak Cete ya yang kemudian menjadi konglomerat besar saat ini artinya teman-teman juga harus punya keyakinan yang mendalam bahwa tidak ada yang sepenuhnya itu menjadi masalah bagi beberapa orang akan jadi peluang masalah itu dan ini saya lewati beberapa kali pada saat dekade kedua 10 tahun ketika saya mengalami 2008 juga cukup goncang saat itu ya saya expand dan sukses ya artinya ada peluang disana kalau kita bisa melihat apa yang harus dilakukan tetapi dekade ketiga di 15 tahun ini untuk fashion yang saya rasakan ini luar biasa salah satunya mungkin orang-orang seperti mas Gilang ini makin banyak onliner maksudnya yang jauh lebih efektif dan efisien itu salah satu kuncinya memang dengan cost yang lebih kecil tidak dipungkiri kita punya target yang jadi berbeda kalau setahunnya 20 juta yang dilakukan oleh Pak Barat dengan Mbak Sokemon gak jauh berbeda dengan saya saya punya spending yang besar juga disewa furniture jadi memang bahasanya tidak mungkin bikin outlet yang mumpuni saat ini dengan hanya sekedarnya itu jadi challenging sekali di tahun-tahun khususnya di 3 tahun terakhir ini yang jelas yang bisa saya sampaikan ke teman-teman bahwa kondisi hari ini di fashion kita harus melihatnya di dua sisi yang pertama adalah kondisi global yang tadi saya sampaikan apa yang terjadi di luar sana termasuk regulasi terbaru tanggal 30 Januari lewat peraturan Menteri Keuangan PMK tahun nomor 1999 tahun 2019 bahwa sekarang bea masuk untuk barang impor hanya 3 dolar yang sebelumnya 75 dolar sebelumnya 100 dolar itu buat teman-teman yang butuh supply sederhana contoh misalkan ya karena di Indonesia saat ini saya belum menemukan apa yang namanya yang buat clothing itu ada semacam saya nyebutnya kayak cop-copan bahasa internal kami lah ya tapi nama pastinya saya gak apa itu kita pesan dari luar memang karena unik di kita belum ada saya cari sumbernya sekarang udah gak bisa karena dengan 3 dolar saya tadi sampaikan sampai 25% saya kenaikannya yang harus saya keluarkan belum tentu jauh lebih murah gitu intinya yang kedua yang ini lebih penting saya sampaikan yaitu customer behavior shifting customer shifting ini menjadi hal yang sangat menurut saya menjadi kunci karena yang saya lakukan di satu dekade 10 tahun pertama sukses yang 5 tahun berikutnya ini gak sukses saya melihat kata kuncinya ada disana dan saya bersyukur pencarian saya juga dalam 6 bulan terakhir menemukan jawaban-jawaban bahwa yang kedepan retail fashion yang akan jalan itu ke arah mana alhamdulillah di kami sudah punya solusinya walaupun sebelumnya kita juga bingung bikin expand 3 outlet loh kok gak maju ada malah yang harus tutup gitu ya atau ganti merek ganti apa ternyata kata kuncinya memang berbedanya di customer behavior dan itu sangat penting untuk teman-teman perhatikan salah satunya seperti yang mas Gilang sampaikan bahwa saat ini semua orang sudah media sosial sudah sangat aware dengan itu facebook menjadi nomor 1 saat ini masih paling tinggi facebook di dunia ya intinya adalah dengan adanya perubahan ini orang jadi online nah buat tokoh-tokoh yang offline yang hasil mengandalkan offline udah gak bisa saat ini makanya muncul solusinya yang dinamakan omni channel omni channel is the only solution saat ini yang harus teman-teman juga pahami bahwa tidak hanya berbicara offline atau lebih jelasnya kalau orang-orang online terlalu yakin juga dengan online bahwa sebenarnya pamungkasnya bukan tetap di online tapi menggabungkan antara offline dan online 91% transaksi retail di singapura saja itu masih offline padahal mereka sudah digital ready sejak kapan ya disini saat ini 70% itu masih offline transaksinya dan yang harus kita ubah adalah paradigma nya offline yang seperti apa yang paling tepat untuk situasi kekinian tentunya digabung dengan online jadi muncul yang namanya solusi omni channel terus melihat 2020 yang lain dari kacamata saya misalkan ya kita juga tahu bahwa banyak orang mengatakan hari ini puka ya volatile uncertainty C nya apa A nya ambiguity C nya itu complexity ya complexity ya artinya situasi yang sangat-sangat tidak menentu ya tapi kalau kita lihat contoh di Indonesia complexity nya tahun 2020 ada 270 pilkada serentak itu buat orang yang melihatnya jadi kompleks negatif melihatnya bukan peluang tapi buat kita di fashion yang justru disitu akan menjadi angka yang sangat hype banget semua orang butuh yang namanya kaos untuk kampanye misalkan akan sangat besar cara pandang kita salah satunya disitu kemudian dari sisi uncertainty misalkan dengan adanya perang dagang China dan Amerika ternyata Indonesia kalau kita lihat coba teman-teman tanyakan siapa sih yang beli produk-produk kita apa orang luar negeri bukan jadi perang dagang sekali berapapun di luar sana selama konsumen kita majority adalah lokal maka sebenarnya kita perang lokal bukan perang internasional jadi harusnya kita masih bisa punya punya hal-hal yang bisa dimenangkan dengan strategi yang tepat lokal termasuk juga dari sisi ambiguitas ya ini yang tadi saya bicara dua mata pisau kita jangan ragu bahwa selalu ada hal yang bisa jadikan peluang termasuk juga di fashion cara pandang kita harus sama pebisnis yang akan menang di tahun ini saya rasa yang pertama yang pebisnis yang sudah jelas high alert sudah paham tentang kondisi apa yang terjadi hari ini dia paham ancaman-ancamannya dan dia tahu harus kemana berjalan yang keduanya dan tidak bisa berhenti untuk bergerak dan berinovasi itu penting tidak mungkin kita menjadi pemenang tanpa kita melakukan itu boleh revenue kita turun tapi profit harus kita jaga tadi yang disampaikan Pak MR tentang market yang bergeser ke arah bawah passion juga sama sekarang yang terbaik saat ini berjualan yang laris passion adalah pasar menengah karena pasar menengah kita itu didominasi oleh anak-anak muda yang belum punya uang banyak ada pergeseran dan Asia Tenggara itu yang terbesar dalam 2025 lebih dari 40% itu ada usia muda artinya kalau kita fokus ke sana saja produk-produk menengah dengan harga yang pas untuk mereka kantong mereka sebenarnya kita punya peluang yang sangat besar untuk maju coba teman-teman lihat di online ya saat ini dominasinya apakah orang-orang yang berumur atau orang-orang muda pasti jawabannya anak-anak muda jadi yang jelas jangan berhenti berinovasi jangan juga berhenti karena masalah yang kita hadapi hari ini tapi efisiensi menjadi hal yang perlu dilakukan di berbagai lini tidak lagi kemewahan menjadi sesuatu yang harus kita tonjolkan tapi kenyamanan tetap harus nomor satu buat customer itu yang harus kita lakukan saya rasa mungkin begitu di awal Pak Bapak baik menarik banget ya apa namanya yang disampaikan Pak Teguh itu bagian dari keyword menurut saya nanti kita explore lebih dalam sekarang coba kita bergeser dari kembali ke sektor property nih nah property menjadi catatan menarik juga di berbagai apa pembahasan diskusi ekonomi saya kemarin di Metro TV TV One itu ternyata katanya kondisinya kondisinya juga 2020 itu belum membaik juga nah menurut pelaku nih mas Lilik sendiri ngadepin di lapangan seperti apa dan saya yakin banyak sekali nanti dari saling sahabat TV juga pasti banyak di industri ini nih mudah-mudahan bisa ada pencerahan silahkan mas Lilik baik ya terima kasih ya cukup terima kasih mas Barah atas kesempatannya saya dipertemukan dalam silaturahmi dengan orang-orang sukses dengan teman-teman semua terima kasih jadi dalam sektor properti itu memang sejak tahun yang saya alami itu sejak tahun di 2016 itu sampai terakhir di 2019 itu siklusnya memang turun grafiknya memang secara nasional memang turun tetapi kami sangat masih ada optimis masih ada optimis ya karena dalam pemikiran kami pertumbuhan masyarakat pertumbuhan penduduk itu tiap tahun akan naik terus tetapi jumlah lahan jumlah lahan jumlah perumahan yang artinya kebutuhan sebagai kebutuhan masyarakat tersebut akan terus meningkat banyak dampak juga banyak efek juga kenapa profit ini menurun salah satunya ada mungkin secara birokrasi dalam perizinannya banyak-banyak perubahan ya Pak Mustafa ya kemudian dalam proses KPRnya juga ada banyak kendala dengan sistem perbankan dengan aturan-aturan baru yang sangat-sangat selektif nah sehingga permintaan untuk kebutuhan perubahan ini memang tinggi tetapi untuk untuk apa namanya birokrasi untuk aplikasi sampai ke disetujuin proses SP3 itu memakan waktu yang cukup panjang jadi pihak bank selaku pemberi kredit jadi sampai saat ini pun sangat-sangat selektif dalam menentukan siapa yang layak mendapatkan KPR itu nah di satu sisi profit ini sekarang ini memang yang tadi Pak Mustafa sampaikan juga bahwa kalau saya bilang lesu tapi beliau bilang prihatin beda tipis lah beda tipis lah jadi saya juga punya analisa dari tim-tim marketing saya di lapangan kita ada unit-unit ruko yang notabene sudah berdiri ready stock tetapi dalam periode satu tahun terakhir di 2019 kemarin yang datang ke kantor pemasaran kami itu umumnya sewa umumnya sewa bukan beli jadi artinya dalam analisa kami itu ketika kita tawarkan membeli produk kami itu mereka tidak mampu ketika ada orang yang mampu untuk membeli cicilan secara data di perbankannya tidak disetujui inilah yang belum kita menemukan solusinya kita masih dalam hal ini dipasilitasi oleh beberapa asosiasi juga artinya agar ada kemudahan dalam proses perbankannya karena jarang sekali property itu yang hard cash jarang sekali dalam dua market property adalah ada market real dan ada market investor market real ini memang sangat nyata mereka butuh unit mereka butuh rumah tetapi mereka juga butuh kemudahan dan percepatan dalam proses perbankan nah ini sampai sekarang ini masih menjadi kendala dan masih menjadi bahan komunikasi bahan diskusi kami antara pihak property pengembang dan perbankan nah sementara untuk sektor market investor sendiri pun kita mengetahui juga bahwa di Indonesia ini tahun 2019 ini adalah tahun politik dimana sektor market dari investor ini adalah yang sangat sensitif terhadap isu yang berkembang pada 2019 salah satunya seperti isu perpecahan antara dua kubu itu dan lain-lain nah sehingga sirkulasi untuk mereka menanamkan investasinya di unit-unit property itu menjadi terbatas lah menjadi menurun lah tertahan lah kami ada harapan di 2020 ini tetapi kami ada harapan kami beberapa kali mengikuti diskusi diskusi kecil dari beberapa asosiasi juga kami ada harapan bahwa di 2020 ini tingkat property itu akan ada dampak kenaikan walaupun tidak signifikan melompat ya artinya ada grafik naik lah ya artinya di tahun 2000 ini masih sedikit sabar ya Pak ya masih sedikit sabar ya betul-betul makanya saya Alhamdulillah sekali saya bertemu di dengan mas Gilang dengan mas Teguh juga artinya beberapa teman-teman saya juga dari pelaku-pelaku property itu melirik bisnis yang lain untuk menyeimbangkan cash flow nah makanya saya izin nanti kita diskusi bersama jadi mas Gilang cukup saya tawarkan rupo kolaborasinya ya kolaborasinya disitu berkolaborasi kita dari 2018 ke 2019 berarti secara penjualan turun turun atau jadi momen-momen golden period property itu saya bergerak di property ini dari 2009 2009 kurang lebih 10 tahun ya itu grafiknya sedang pinggir setiap hari kita akad itu sekarang rindu akad akad lagu ya kalau boleh tahu di 2000 mas Lilik sudah jual secara total ya di berapa unit berarti 2019 2019 kemarin berapa unit kalau 2019 antara 2 Desember 2018 ke Desember 2019 2015 saya hanya jual 9 9 unit 9 unit memang kriteria yang produk yang saya jual ini memang di atas harga 400an makanya saya insya Allah di 2020 ini mulai bulan Maret besok ini melaunching produk baru juga nah saya kemarin diskusi dengan SPSI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia jadi pengurus SPSI itu diskusi sama saya cerita maksudnya buruh di Bekasi ini gengsinya sudah agak tinggi gengsi sudah agak tinggi tetapi secara realita mereka membeli rumah yang di atas 300 juta agak berat tetapi membeli rumah yang subsidi gengsi tinggi nah ini bicara gengsi ya serba salah nah dari percakapan sederhana itu saya tangkap ini peluang saya tangkap ini satu peluang saya harus menyediakan produk profeti di tengah-tengah itu di bawah 300 di atas rumah subsidi insya Allah nanti di 2020 bulan Maret kita mau amin mohon-mohon tapi dari 2017 2018 tinggi kan berapa unit itu 2017 2018 tepatnya saya di bawah 100 di bawah 100 yang paling bum berarti yang Cibitung itu berapa unit total Casa Garden 600 460 460 unit 460 saya bisa terjual itu dalam waktu 2 tahun karena di 2012 itu sedang golden period ada sisa ya ya sekarang itu mantap malah saya sedang melirik yang sebelah-sebelah ini oke tapi ya silahkan nah sekarang kemas Gilang gimana pandangan tadi justru aku mau kasih obat nih buat buat apa teman-teman yang memang ada di property sebenarnya tinggal produknya bener pak tinggal produknya yang kira-kira cocok zaman sekarang itu apa sih gitu kan ini aku kasih fakta dulu ya ini pastinya ngebelin juga pastinya waktu aku petingin buka cabang kedua di Bintaro yang tadi fotonya aku taruh disitu itu hari pertama sampai hari kelima itu rame banget pak kenapa bisa rame banget karena aku biasanya kalau mau buka cabang itu dari 6 bulan sebelumnya memang udah kuoro-woro jadi rame masuk akal rame nya karena memang udah dipromosi hari ke-6 yang punya datang yang punya kontra kan datang ibu-ibu cantik kaya lagi gelangnya banyak kalau jalan tuh misi mas misi gitu iya 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 gitu beneran terus dia bilang wah mas gilang ibu bangga banget sama kamu masih muda bisnisnya lancar blablabla oh iya bu makasih bu iya keren banget ya anak muda jaman sekarang iya bu yaudah ibu pamit dulu iya eh terlalu mas ibu hampir lupa kasih tau kenapa kalau rame terus begini berarti bisa nih tahun depan naik hari kelima dagang dibilang tahun depan naik pak itu kalau yang ngomong mas-mas aja sih aku jak berantem loh sayangnya ini yang ngomong ibu-ibu yang punya tempat cantik kaya lagi kan aku harus sopan kan takutnya suatu saat dianggap anak gitu kan terus aku bilang sama bu namanya bu 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 kapitir itu gak kaya restoran lain kenapa kami tuh gak butuh customer datang kesini maksudnya gimana mas masa gak butuh customer datang kesini enggak coba ibu perhatiin deh semua yang datang kesini tuh enggak gojek iya terus kenapa mas kita tuh jual tuh di social media pak ibu aku bilang gitu iya social media tuh adanya di handphone berarti apa sebenernya yang bikin aku rame itu bukan karena tempat ibu tapi karena handphone social media di handphone sekarang aku tanya ngetitikin google map di handphone bisa gak pak bisa daftar gofood grabfood gobees dan setemen-temennya bisa gak di handphone bisa aku bilang sama bagaustina ibu kasih waktu aku dua hari aku pindah ini titiknya aku geser sepi lagi tempat ibu bukan karena hoki karena database nya ada disini bukan di tempat dimana aku buka kalau orang dagang dimana dia buka makanya orang tua zaman dulu banyak bilang kalau mau dagang lebih baik tempatnya dibeli biar apa biar gak pusing kalau suatu saat digusur kalau digusur dia pindah kan nol lagi pak customer base nya ya kan kalau sekarang udah gak bisa aku pindah dua hari beres bener pada akhirnya kamu pindah kruko yang harganya setengah dari bintaro dan dapat dua tahun belum ya mungkin karena pindah itu jadi gak diangkat bener pak dua hari geser gak ada yang gak ada yang nyasar gak ada yang nyasar kalaupun ada gojek yang pernah ngambil di titik sebelumnya begitu dia datang tempatnya tutup dia kira-kira ngeliat handphone ngeliat oh tempatnya geser geser gak dia geser pak jaman sekarang itu orang gak nyari tempat tapi nyarinya koordinat makanya ini menjadi musuh nih sebenernya buat temen-temen yang ngejalanin properti karena karena kalau jaman dulu yang punya properti tuh buset deh laganya selangit bener aku ngalamin pak aku ngalamin sering banget segini kalau gak mau yaudah sering banget bilang kayak gitu rame dikit besoknya naik dua kali lipat begitu naik dua kali lipat ownernya bingung kalau mau ngikutin ya harganya juga harus naik ngeri juga iya kayak gitu sekarang sekarang udah gak bisa karena semua database-nya ada di handphone itu faktanya tapi ada solusinya tenang pak gak semuanya racun kok solusinya buat bapak sama ibu yang sudah punya ruko sekarang janganlah jual rukonya tapi dijadikan namanya kitchen space orang banyak bilang namanya smart kitchen orang bilang namanya virtual kitchen orang bilang namanya cloud kitchen ghost kitchen dan segala termasuk itu pak jadi apa dalam satu ruko itu dibikin tekat-tekat dapur-dapur aja sebenarnya mirip kayak puja sera tapi kalau puja sera kan harus ngelebar karena orang harus makan kalau ini gak usah ini ke atas siapa yang masuk ke situ orang-orang kayak aku yang mungkin gak punya modal cukup untuk sewa satu ruko iya mereka sewa sewa satu dapur aja gitu kan bayarnya sharing profit kalau sharing profit risikonya tinggi tapi keuntungannya juga tinggi pertama dalam satu ruko bisa jadi 10 dapur terus yang kedua kalau itu kan untuk kantor pak kalau ini untuk dapur ini lebih gede lagi untungnya pak ini lebih gede lagi untungnya karena space boleh bebas 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 karena satu kamar itu bisa menjadi satu dapur dan dapur kan sebenarnya gak ada acuan internasionalnya kecuali kalau kita mau bikin kitchen studio kayak master chef beda hal nah jadi anak-anak anak-anak muda yang jaman sekarang itulah nanti yang masuk ke situ pertama harga sewanya bisa menyusulkan sama omset bagus karena apa kita nyewain sama orang yang ngejar omset juga potensi tingginya lebih gede gak mungkin dia mau penjualan turun dong itu pertama terus yang kedua kita bisa nyiapin sistem kasir jadi mereka yang masuk ke situ gak usah bawa kasir kita yang nyediain kasir dari kita jadi misalkan dalam satu ruko begini ada 20 dapur gitu kan kasirnya dari kita aja 2 orang cuma tiap bulan pajakin ke mereka untuk biaya kasir 1 juta 20 juta bayar kasirnya 2 juta masuk kantong lagi ya kan lalu abis ini misalkan satu tempat ini ada 20 dapur kira-kira mereka butuh telur gak sih butuh sayur gak sih nah kita bisa jualan stok ke mereka kita bisa jualan stok ke mereka mungkin harga sewanya kita rendahin tapi kita jualan stok mereka butuh apa kita adain lalu yang terakhir kita juga bisa bikin kita juga bisa ini ambil outsourcenya percaya lah pak gak semua anak muda itu kuat ngadepin orang ya kan makanya orang lebih sering bilang mendingan miara ayam daripada miara orang iya bener karena memang repot cuma ide bisnis anak muda itu gila-gila jadi nanti mas bukalah ruko itu tulisin itu ekosistem baru kitchen spacenya apa lalu ngiklanan di sosial media tulisin kamu buka di tempatku gak usah bawa karyawan kamu cuma cukup bawa ide bisnis wah kokil sekarang kan sudah ada namanya grab kitchen grab kitchen kepentingnya udah ditawarin grab kitchen itu dari 2018 kenapa kita gak mau karena profit sharingnya tinggi banget 35% nah yang menjadi fasilitas pertama kompor aja pak dua tungku lalu ada meja packing meja untuk ngepacking sama ventilasinya sama ini mesti cuci cuci apa namanya cuci piring udah itu to kita gak nyediain untuk freezer kita gak nyediain chiller karena setiap makanan beda treatmentnya pak kita cuma nyediain itu aja pada masuk deh disitu nah jadi terkojek pada datang ke satu tempat itu aja jadi solusi untuk ruko-ruko yang sekarang yang mungkin susah jualnya menurutku jadi gitu itu jadi duit pak dan soalnya banyak pak orang-orang kayak kayak aku gitu kan gak punya uang gede di awal gak bisa sewa ruko gede segala macem udah ke dapurku aja semoga jadi obat menarik menarik obat baik tadi teman-teman ya sebelum kita menggali lagi kira-kira dari para narsum ini dalam menyikapi tadi ekonomi 2020 tipsnya apa pasti kan juga di industri nya masing-masing pasti dia juga berusaha bertahan dan mau ingin tumbuh gitu ya tapi sebelum masuk ke sana kita mau supaya lebih interaktif silahkan kalau ada yang mau bertanya ke para narsum silahkan tadi yang mau nanya mas eh tadi siapa yang yang mau nanya ya silahkan pak siapa pak siapa pak ah tidak pak kami pelajari sendiri bagaimana timnya mulai dari Maret tahun lalu baru ada tim pak makanya ini abis ini aku awancara sama ada yang mau ngelamar tim kreatif baru karena selama ini aku ngerjain aku ngerjain semuanya karena aku dulu CEO pak safe everything oke kan masak oke packing oke semuanya tapi belakangnya udah banyak yang bantuin aku fokus lagi instagramnya nah bedanya orang-orang kita nih kebanyakan yang jadi susah berkembang karena apa coba karena pertama kita tuh gak pernah ngerangkum apa yang kita kerjain terus yang kedua kita cuma percaya sama orang atau mungkin malah kita gak percaya sama sekali sama orang makanya namanya regenerasi itu jadi susah apa terus menerusnya karena selama ini kita gak punya SOP atau kita gak punya rangkuman yang kita kerjain nah selama kemarin aku ngerjain instagram itu pak itu aku catet pak begitu aku catet itulah yang nanti aku kudelegasikan ke orang lain jadi sekarang alhamdulillah sudah berjalan dan sudah ada timnya jadi apa yang aku kerjain disitu ada notesnya disitu ada KPI nya acuannya ini disaat konten bisa dibilang bagus kalau sudah begini disaat konten belum bisa bagus karena dia belum achieve ini 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 menurutku sih jangan pake konsultan pak menurutku karena apa percayalah konsultan itu gak cuma ngerjain proyek kita doang kerjain yang lain yang mana ngerjain satu aja itu susah banget pak biasanya konsultan zaman sekarang itu bukan konsultan kreatif yang nge-boost sales biasanya dia cuma nyiapin frame untuk instagram di desain-desain doang iya di desain-desain doang dan percayalah itu tidak akan mendatangkan omset pak yang mendatangkan omset itu disaat ada satu konten banyak yang komen kita balas-balasan disitu usaha akhirnya jadi viral itu mendatangkan traffic sampai akhirnya traffic mendatangkan sales semangat terus pak terima kasih banyak yang lain silahkan tadi sebelumnya oh tadi bang meriah pak eri mungkin silahkan mungkin yang lagi menjalani saya lagi merintis usaha kuliner juga PMP PMP Palembang cuman cinta laya di masalahnya masalah karyawan sering karyawan itu keluar masuk nah kalau untuk mas ilah sendiri bagaimana dalam merekrut karyawan terus kalau masalah upah karyawannya bagaimana percayalah pak yang terkendala sama SDM bukan bapak doang semuanya sampai dengan perusahaan gede juga terkendala sama SDM cuma biasanya yang bikin keluar karyawan keluar masuk itu karena satu kita gak jelas di awal kita gak jelas jam kerjanya kita gak jelas mereka dapat upahnya berapa lalu ada lemburan atau enggak cuti atau enggak ada reimbursement atau enggak karena gak semua karyawan tahu bisa dibilang udah ikut aja ntar juga gajian gak semuanya bisa begitu pak dan wajar disaat ada orang bapak mau buka lamaran pekerjaan terus orangnya nanya pak gaji saya berapa itu wajar karena memang karyawan itu pasti butuh kejelasan di awal biasanya kalau tipsku aku kan punya dua segmentasi karyawan yaitu pertama ibu-ibu yang kedua anak muda kalau ibu-ibu biasanya aku punya cara itu anaknya aku kasih apa yang namanya tunjangan satu anak 250 ribu ibu-ibu itu seneng banget pak kalau anaknya juga diperhatiin jadi usia sekolah satu anak dapat 250 ribu jadi misalnya gajinya berapa anaknya dua kali dua ada yang lama lagi ibu-ibu anaknya berapa tiga kali dua ada yang lama lagi anaknya enam ya ntar dulu kebanyakan yang dua dulu iya ntar fokusnya bikin anak repot ya gitu maksimal tata-tata tiga biasanya itu kalau misalkan karyawannya ibu-ibu kalau karyawan anak muda biasanya kalau aku treatmentnya agak repot nih karena anak muda nih berantem-pacar aja resign iya beneran pak besoknya baikan minta masuk lagi kan konyol ya terjadi tuh ajaib loh gak habis pikir aku kenapa mereka begitu tuh biasanya kalau anak muda tuh memang lebih rewel biasanya tuh aku pecah gajinya jadi rokok satu hari satu aku pecah gajinya jadi ada wifi aku pecah gajinya jadi bisa makan disitu aku pecah gajinya jadi gak usah bayar rongkos sama tidur kita sadar kita gak bisa ngasih gaji gede tapi pasti mereka gak usah mikirin lima ini rokok kuota makan tempat tidur among cost jadi gajinya keliatan gede maklum bisa gamblangin karena itu bukan sekaryawan begini oke dulu gajinya kurang lebih mohon maaf gitu oke coba geser sedikit nah kalau masalah tadi SDM menarik nih mas Tegus sangat ekspert juga di dalam menghadapi SDM bisa cerita mas kira-kira yang efektif pola buat SDM ke UKM itu gimana treatmentnya oke yang jelas sih tiap tahun memang kita menghadapi situasi juga yang tidak persis sama ya saya dari beberapa tempat yang dimiliki gitu itu juga punya keunikan masing-masing ada muatan lokal contohnya kalau outlet yang adanya di Jawa Tengah dengan Jawa Timur juga sedikit berbeda ya yang jelas kita harus paham tentang muatan lokal yang dibutuhkan namun secara umum benang merahnya memang kita harus bisa memberikan kenyamanan buat mereka gaji itu parameter yang menurut saya bukan parameter pertama ya apalagi kaum milenials yang bergabung di tempat kami mereka seringkali melihat gaji itu tidak lebih penting dibanding kenyamanan bekerja dan kenyamanan itu tentunya bicara bagaimana mereka bertemu dengan bidang yang sesuai contoh pada saat wawancara orang yang kreatif kita temukan dan kemudian kita berikan hal-hal yang challenging di sana buat mereka itu suatu hal yang sangat menarik untuk mereka lakoni dan pada akhirnya bahkan tanpa dibayar lembur pun mereka mau gitu hal yang secara spirit yang tadi saya rasa sudah juga mungkin disampaikan mas Gilang kita punya bonus-bonus yang kita berikan kepada karyawan untuk membuat mereka lebih agile lagi lebih lincah lebih atraktif dalam bekerja jadi kita punya misalkan karyawan yang sudah lebih dari 5 tahun bekerja mereka punya dua opsi di tempat saya yang pertama salah satunya seperti mas Gilang kita berikan umroh gratis di tempat saya 5 tahun setelah 5 tahun jadi ada parameter yang utama artinya berprestasi selama 5 tahun itu kita berikan itu yang kedua kita berikan dalam hal kebenda-benda mungkin kita berikan laptop baru dan sebagainya kalau memang sebenarnya orangnya biasa ini berbicara loyalitas dalam waktu lama hanya saja sekarang makin ke sini umur bekerja teman-teman kalau kita kurang maintain memang jadi pendek jadi yang namanya ganta-ganti karyawan itu tidak lagi bisa dianggap menjadi masalah kalau kita masih menganggap karyawan masalah kita akan terus pusing justru kita harus menyiapkan sebuah sistem dimana berganti orang tidak menjadi persoalan yang besar buat kita itu yang saya rasa terjadi pada ya setidaknya 3-5 tahun terakhirlah saya fokus bukan lagi dengan pusing karena orang berganti tapi kita memperbaiki sistem kita mengelola tantangan itu itu yang saya rasa dilakukan di tempat kami lebih dari 5 tahun orang itu sudah bisa tahu ngebaca kita siapa sampai akhirnya perilaku kita dipelajarin suatu saat kita lengah sikat bukan berarti seuzon ya cuma kita harus tahu di saat mana hubungan yang ada ikatan emosionalnya mana di saat urusan kantor ini aku baru masuk tahun keempat aku rencana memang tahun kelima kayaknya ada yang memang mau gak mau kurus rumahin terus masuk yang baru regenerasi sampai akhirnya benar kata sebab jangan lagi ganti-ganti karyawan menjadi masalah karena itu dia setiap ada karyawan itu pasti aku berusaha untuk nulisin dia itu kerjanya apa aja sih dan itu menjadi SOP jadi iya jadi SOP itu kita gak bisa tahu ngopi dari bakso ngopi dari mana gak bisa pak beda pak SOP itu adalah rangkuman apa yang dikerjakan sama karyawan terus itu bisa dilegasikan ke orang lain kita gak bisa belajar SOP sama MACD jauh banget kecuali investment kita segede MACD jadi menurutku lebih baik regenerasi dibanding kecolongan orang kita tuh termasuk yang males-males kita tuh lebih senang bahwa udahlah aku dirumah aja yang penting tokonya jalan padahal belum tentu apa yang kita maksud A disampaikan karyawan juga A jadi penting daripada kita meng-hire orang yang berpengalaman sayang pak budgetnya tinggi lebih baik kita develop orang tapi masa depannya lebih panjang develop orang pengalamannya gede waduh gajinya tinggi dan jangan lupa pengalaman itu adalah masa lalu yang mana kalau kita jualan hari ini kita gak bisa pakai cara masa lalu udah gak bisa tuh kita jualan makanan yang sekarang dikasih serbet anget gitu kecuali ayam goreng suharti ya gak bisa harus cari yang sekarang menurutku sih kayak gitu jadi mau gak mau pak SDM menjadi PR banget mungkin masalahnya sedikit pak pokoknya yang penting kalau di tempatku tuh masak harus pakai cangah dalam aja cara pandang tadi saya rasa penting untuk kita juga sama-sama kritisi ya artinya dalam bisnis yang paling paham adalah kita ya kalau di tempat saya kenapa saya membutuhkan jam terbang yang lebih tinggi ya kompleksitas yang kita bangun mungkin setiap bisnis berbeda artinya saya butuh orang-orang yang secara kompetensi justru jam terbangnya tinggi saya punya karyawan yang paling tinggi saat ini 13 tahun ya secara manajerial kita tempatkan di posisi yang memang pas tapi memang kata kuncinya betul kalau kita tanpa monitoring tanpa monitoring artinya kita tidak tahu bagaimana dia bertumbuh makanya kita harus punya KPI key performance index yang jelas untuk para karyawan yang kita punya bahkan ada toko yang cenderung setiap bulan selama 6 bulan saja dia achieve terus targetnya itu bulan ke 7 relatif bisa turun karena 6 bulan itu membuat dia santai kalau kita tidak memberikan challenge-challenge yang baru itu yang mungkin jebakannya di sana dan jangan lupa mimpi setiap owner pada satu saat dia harus retire dari bisnisnya pada saat dia retire berarti artinya dia sudah menemukan orang yang harapannya capable dia untuk menjalankan bisnis itu makanya tetap kita butuh dalam bisnis-bisnis tertentu kita yang harus paling paham mengenali kompleksitasnya dan apapun itu yang jelas kita punya tujuan yang benar maka lakukan seperti yang masih bilang tadi sampaikan ada lisan di belakang itu intinya siap menarik ada lagi yang mau bertanya silahkan ada dua mas silahkan mas apalagi saya mau nanya 3 pertanyaan 2 boleh yang pernah dari pak tapi kan terkait masalah ekspesiensi dan ekspansi tadi dulu mengatakan bahwa kita ekspresi dulu baru ekspand tapi kalau sekarang itu sudah banyak tanda kutip kalau kita apakah kalau tidak efisiensi kita gak bisa ekspand karena kalau kita ekspand sekarang kan sudah banyak metode kayaknya ini ekspand lebih optimal bagaimana yang terus mas bilang kalau saya lihat kalau bakso ini biasanya long term yang untuk masalah produk kalau competing itu menurut mas bilang itu bisnis tren apa enggak sih karena saat ini emang lagi tren competing ini tapi tinggal nggak tahu apakah mungkin kayak Pak Wio apa yang benar-benar produk ini bisa lakukan terus kalau kalau mas milik kapan kawan kitchen space-nya bisa di karena saya bisnis kuliahnya juga Pak Mustafa dulu biar nanti mas jilang sekalian tadi dua pertanyaan tadi kan masalah digital dan masalah tren tadi ya silahkan Pak Mustafa cek ya benar mas maksud kita efisiensi adalah terhadap bisnis bisnis yang sekarang sudah running sekarang sudah running itu kan biasanya kita sudah punya pakem ini karyawan sekian biaya delivery biaya packing biaya listrik biaya ini itu nah itu yang coba dari bisnis yang sudah running ini gimana kita efisienkan karena Pak itu memang penting ini kebanyakan orang kan selalu berpikir mencari income itu selalu dari menambah penjualan baru secara rumus adalah menambah customer baru menambah penjualan baru menambah bisnis baru itu costnya itu tidak kecil ya benar bisa dengan crowdfunding itu berikutnya kalau sampean gak bisa efisien sampean crowdfunding nanti investornya ngamuk karena rugi juga gitu loh yang lama aja rugi kok masa bikin baru itu yang harus dibikin cara gimana supaya efisien apa-apa post yang gak penting kalau bisa dari pribadinya dulu dari sang owner juga harus mulai mikir gimana supaya lebih efisien dibanding kemarin nanti lali ke perusahaan banyak cara dari 4M misalnya 4M itu apa dari manusianya manusianya gimana dibikin efisien apakah jumlahnya apakah keahliannya yang ditingkatkan loading pekerjaannya ditambah supaya gak butuh nambah orang lagi lain-lain M kemudian metodenya M kedua metode pekerjaannya kemarin mungkin gak efisien nih habis ini kesini habis ini kesono ternyata itu bisa dibikin yang ringkas ya prosesnya yang ringkas apalagi men metode mesin ya mesin alat pekerjaannya ya cara gorengnya alatnya nah itu harus dicek ya ternyata minyak goreng itu dengan cara seperti ini harusnya bisa lebih tahan lama misalnya ya itu mau gak mau itu memang tugas kita ya men metode mesin material ya bahan bakunya ya suppliernya mungkin selama ini lewat si A ternyata kita bisa direct nih ke si B misalnya ke langsung ke produsen dengan catatan begini 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 ya itu harus bahkan itu mungkin ya proses yang harus selalu kita lakukan ya karena apa dimanapun bisnis akan menghadapi yang namanya kos yang selalu naik terus misalnya UMR nih yang beliau nih yang suplai ke Astra ya saya juga ada manufaktur suplai material juga salah satunya ke Astra ya pun sama akan ngalami UMR naik terus apa enggak naik kan ngomong gak mau harga ke Astra bisa naik gak tiap tahun enggak pak CR terus pak cost reduction yang ada suruh-suruh 5% suruh-suruh 5% itu udah tahu jawab kita untuk selalu melakukan efisiensi kan gitu termasuk trik manusia ganti baru tapi ya gak harus misalnya orang makin expert kadang-kadang juga kerjanya lebih efisien ya kan daripada ganti orang baru harus didik lagi harusnya hari ini bisa produksi 100 gara-gara orang baru cuma bisa 60 ya itu contoh itu kalau di standard manufaktur juga ada nah baru ketika yang ada ini bisa efisien bisa sehat masih bisa profit bagus apalagi itu otak kita baru cocok untuk mikir ekspansi gitu mas karena kalau enggak ini kebanyakan pemain baru kan mikirnya cuma growth growth sebenarnya begitu dihitung daripada saya punya 5 outlet kok enakan punya 2 outlet ya pusingnya gak karuan profitnya malah lebih kecil bisa terjadi itu gitu loh nah itu yang itu tugas kita ya entrepreneur selalu mikir gimana efisiensi ada orang datang ke kantor saya sampai bingung pak ini kantor kenapa sepi banget mana yang kerja bingung gitu saya ada perusahaan trading namanya jualan chemical itu pas kalau datang kantor karyawannya cuma 2 orang mas tapi jangan salah itu omsetnya bisa 3 miliar sebulan ayo bingung kan itu bisa saya lakukan dengan cara efisiensi semuanya saya outsource gak punya sendiri kita bikin efisien gak harus punya gudang sendiri gak harus punya armada sendiri semua terus orang-orang sekarang bilang itu padahal saya jualan chemical ratusan ton tiap bulan teman-teman begitu tahu bisnis modelnya dia bilang apa pak ini nama dropshipper raksasa bahasa online itu udah saya setting 10 tahun lalu ternyata sekarang baru beker namanya dropshipper jadi dunia chemical jualannya jerman-jerman karung-karungan barangnya ada yang dari luar negeri ada yang dari lokal lebih canggih itu karena kita mau duduk mikir tadi mas efisiensi kita terbatas gimana caranya gak harus punya semuanya kan gitu itu contohnya bayangin kalau kita harus punya armada berapa punya harus punya truck harus punya gudang padahal di skala besar kayak kita bisa dibikin kayak dropshipper semua yang langsung kirim dari produsen atau dari importer nah contohnya gitu ya itu efisiensi ya baru ngomongin ekspansi nah ekspansi itu zaman sekarang harus benar-benar jeli menurut saya ya bukan berarti gak bisa bisa dilakukan ya saya bangun manufaktur baru saya tambah mesin bisa saya ada di kundus sana tapi saya udah pilih ini customer mana yang memang punya potensi bagus kalau ini misalnya lokasi ya dan ya lokasi 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 ya kan lokasinya mana yang benar-benar bagus segmennya yang ada saya berani masuk ke sana segmen saya siapa ada salah satu pabrikan brand besar di Jawa Tengah dan itu grup dari satu perusahaan yang termasuk paling sehat saat ini grupnya jarum misalnya saya berani invest di sana deket-deket mereka kenapa mereka cash flow-nya sangat sehat gitu loh dan itu terbukti apa yang saya analisa saya pikirkan saya terbukti itu saya satu company yang pembayarannya sangat-sangat bisa diandalkan ke semua suppliernya itu contohnya ya itu contoh ekspansi bisa dilakukan tapi benar-benar harus kita pelajari riset market tadi ya riset di semua tipe bisnis itu butuh riset gitu loh cuma caranya kan beda-beda kalau di bisnis saya saya akan datang ke daerah itu saya cari cara siapa petinggi-petinggi company yang saya bisa temuin ya benar gak kebutuhannya siapa pesaingnya resource-nya apa yang dibutuhkan saya cari semua sampai akhirnya oke ini memang kita berani melakukan investasi ya karena kalau saya skalanya manufaktur sekali invest bukan hanya sewa 20 juta tadi ya mas sekali invest bermilyar-milyar gitu ya ya kalau gagal ya sama aja mantap makan tabungan gitu tapi resikonya lebih besar tentu saja ya tapi itu bisa kita lakukan ya karya di properti ya sekali invest tanah sekian hektare gitu mas ya itu miliar-miliar juga tapi butuh dilakukan riset yang benar-benar ya itu kenapa kita masih bisa ekspansi tapi harus benar-benar celi gitu ya celi benar-benar kita riset yang benar marketnya mana yang ada strateginya gimana yang kira-kira memang bisa termasuk tadi saya berani masuk properti kita riset marketnya ada tapi kita harus punya strategi saya selalu punya istilah apa prepare for the wash jadi kita harus siapkan kalau situasi tidak sesuai harapan itu jangan sampai bisnis yang kita jalankan ini menderita kayak tadi saya ceritakan ketika oh ternyata benar nih situasi tidak mendukung karena semua orang banyak main di rumah subsidi persaingannya ketat budget dari pemerintah udah habis dalam waktu setengah tahun dananya orang gak bisa akat pembelinya banyak kalau saya mas pembelinya banyak tapi dari pemerintah habis karena kita memang ikutin program itu nah itu saya sudah hitung ketika the wash case seperti ini perusahaan harus tetap sehat karena kita lakukan dengan efisien tadi kan oke sewa tempat gak usah yang besar karena apa ini rumah menengah gak butuh orang ketika mau closing atau tanya-tanya kantornya keren malah takut masuk nanti nah itu kan kita sesuaikan gitu kemudian apalagi tenaga marketing ternyata kita bisa ketemu marketing-marketing handal tanpa itu kita gaji secara rutin mereka adalah para independent agent yang memang sudah terbukti teruji di lapangan nah kemudian sistem pendekatan yang B2B kita banyak fokus langsung ke company-company closingnya gitu ya jadi pendekatan ke HRD itu biayanya sangat ringan gitu loh staff di kantor gak harus banyak gitu kan termasuk kontraktor kalau kita ngomong satu proyek mungkin kita bustuh 50 orang untuk bangun sekian ratus rumah seperti itu tapi kita pakai cara yang efisien kenapa harus begitu mendingan kita cari kontraktor yang terbukti bagus modalnya kuat tinggal ngomong tolong dibangunin kita bikin surat perintah kerja nanti kita bayar kalau udah laku efisien gak efisien saya gak harus mikirin gaji 50 orang ini contoh mas efisiensi jadi ketika worst case terjadi saya masih bisa rebahan dengan santai ya bagus sekali bisa main hp tanpa mikir beban yang terlalu berat nah itu siap baik nanti bisa kita lanjut lagi karena mas Gilang harus ke Bogor silahkan tadi yang dua pertanyaan tadi biar gak penasaran ya nanti boleh pamit duluan gak apa-apa siap pertama tadi apa tentang tim kreatif digital marketing ya itu masuknya masuknya tim kreatif kalau aku nyebutnya kami ada dua orang dua orang metodenya kami bayarnya per konten jadi kalau berurusan sama tim kreatif janganlah gaji bulanan capek kenapa orang kreatif itu gak kayak ngerjain laporan Excel dua jam beres kalau menurut dia belum dapat ide gak bisa kadang-kadang ada yang main handphone kadang-kadang ada yang tidur segala macam itu makan hati lebih baik dibayarnya per konten aja jadi misalkan kayak aku nih tiap hari harus menghasilin tiga konten jadi dijualnya dia gajiannya per apa yang dia kerjain bukan berapa lama mereka mengerjainnya jadi itu jauh lebih efisien dibanding kita hire apa namanya photographer nyat apa bikin semua menu bakso bagus begitu di foto bagus begitu mau di upload aduh ngomong apa ya ini di upload jadi apa ya padahal waktu waktu memotonya mungkin tiga juta lima juta mungkin ada sepuluh juta mungkin kalau misalkan pakai yang bagus tapi kalau kita pakai tim kreatif yang memang sudah paham sama SOP sama KPI yang kita maksud tinggal bilang aja mas besok mau upload ada gambar voucher ke fitting misalnya tadi barusan di upload aku mau bagikan voucher ke fitting gak apa-apa karena dari situ dapat lagi traffic nanti malam aku mau upload gambar fitting telur ya mas kalau gitu udah lama gak upload blablabla aku yang kurasi begitu aku bilang iya sikat begitu aku bilang belum ya jangan oh itu berarti ini ya outsource ya enggak enggak in house oh in house ya tapi kalau mas Gilang sendiri kalau ada tips ya buat UKM yang baru lah yang baru mulai gitu ya oh jalanin sendiri aja dulu maksudnya jangan langsung pakai tim kreatif pak kerjain sendiri kerjain sendiri dulu aja pelan-pelan misalnya tapi belum belum paham tuh untuk bikin brosur yang bagus aja belum belum bisa follow ke fitting nyinyir nanti juga paham kok biasanya biasanya jadi tau kalau ke fitting nyir itu biasanya upload jam berapa aja lalu gimana sih captionnya nah itu nah desain-desainnya itu loh aku gak ada desain pak aku tuh gak ada tuh yang bagus-bagus kayak gini gak ada beneran ee iya padahal aku DKP kenapa? kalau aku 3 juta apa per orang? per orang per bulan jadinya 3 juta jadi tetap dibayar bulanan tapi berdasarkan progres kerja bukan jam kerja jadi misalkan mas Gilang besok aku mau upload konten A, B, atau C terus aku lihat oke approve besoknya dia datang jam 11 siang pulang jam setengah 12 gak ada masalah yang penting hari itu dapet kontennya dan kepake tapi kalau dia malem malemnya belum ngasih tau mas Gilang belum ngasih tau nih mau nge-brief apa maksudnya besok mau apa mau memoto apa besoknya dia masuk jam setengah 6 pagi sampai jam setengah 6 sore dapet 50 foto kemungkinan semuanya ketolak karena apa? takutnya gak sesuai sama kebutuhan bisa bisa kalau gitu juga bisa pake oke next tadi apa mas? mapas lali aku oke sebenernya sih mas tadi kan aku bilang ya ada es kepal milo ada 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 tahiti ada boba sejujurnya tadi aku lupa sampaikan sebenernya yang trend FNB yang gampang banget trendnya ganti itu adalah jenis makanan dessert atau jajanan atau minuman itu gampang banget ganti trendnya kalau main course itu tercenderung masih sustain kepiting dari dulu orang jual kepiting cuma sekarang ada inovasi baru dikasih jagung gak pake piring dan segala macem bakso dari zaman kapan tahun udah ada tapi sekarang ada bakso yang dalamnya ada apa dan segala macem segala macem treatmentnya aja yang berubah tapi main course tetep sama cuma kalau jajanan waduh itu repot banget contohnya ya kayak boba si Ilin ayam mecin itu gitu terus apa street food gitu lah kebab apa segala macem waduh itu repot mas saranku kalau mas mau usaha dan dessert jangan investasi tinggi-tinggi karena akan gampang banget produktif banget ganti trendnya tapi kalau main course masih aman gitu mas aku mau usaha yang paling sedikit resikonya gampang nasi goreng nasi goreng udah paling laku deh cuma jangan pernah berharap bisa gede untungnya dari satu cabang mau gak mau harus ke samping karena biasanya metode metode growthnya F&B itu cuma kalau gak ke atas ke samping kalau ke atas itu berarti aku harus punya tambah ke piting aku harus punya source yang memang langsung dari petaminya supaya apa marginnya lebih tebal tapi kalau ke samping ya berarti nambah cabang kemitraan dan segala macem biasanya gitu semangat mas terima kasih banyak oke kalau enggak kita minta dari masing-masing narsum kurang lebih 5 menit kira-kira closing statementnya seperti apa mas Gilang mau duluan atau gimana oh iya silahkan dimulai mas bang Lili ketua biasanya pemongkas belakangan dia bang Lili kira-kira 3-5 menit silahkan halo ya terima kasih ya saya banyak bersyukur banyak belajar disini dengan mas Gilang mas Teguh pak Mustafa pak Bara dan teman-teman semua artinya kesempatan ini ada hal-hal yang memang kita kuasai dengan sendiri ada hal-hal yang dikuasai oleh orang lain dalam hal ini mungkin dari alur pembicaraan dari awal ini mungkin trend topiknya adalah kulinernya beliau karena iya karena saya sendiri pun berpikir bagaimana caranya saya ini bisa jalan bareng dengan beliau ya artinya dalam saya berwira swasta ini artinya ada yang income musiman harian dan jangka panjang nah artinya disini saya berterima kasih kepada Pak Bara jadi saya sudah menemukan ini orientasi baru ya sebelum itu aja agar perlu amalullah terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas tegel silahkan mas aku sebenarnya mau minta izin ada video ya yang pengen aku tunjukin masih ada waktu gak nih mas oke oke soalnya ada video nanti yang harus di play terakhir setelah ini oke kita mulai dari yang ini gak apa-apa deh langsung aja mas naik ke atas naik ke atas dulu sedikit naik ke atas lagi oke yang ini ya ini yang tadi saya sempat singgung ya bahwa saat ini lebih dari 2 per 3 atau sekitar 70% ya populasi dunia sudah berhubungan dengan sosial media jadi apapun bisnisnya gitu kita harus pahami bahwa tidak lagi kita bisa bisnis di dunia offline saja ya bahkan sosial media seperti instagram facebook ada menjadi sebuah kewajiban untuk kita growing yang kedua 55% dari para eksekutif di fashion ini bicara fashion ya sangat percaya bahwa melokalisasi toko-toko kecil outlet itu menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan khususnya menjadi tema-tema dari tahun ini ke depan jadi berbicara offline itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari juga untuk brand bertemu secara fashion ya ketemu dengan customer feel dari baju itu gak bisa 4 dari 5 orang memang melihatnya secara online tapi mereka belanjanya tetap di offline yang berikutnya lagi ini penting nanti berhubungan dengan video bahwa saat ini kesadaran secara global pemain-pemain fashion itu sudah sangat erat dengan produk-produk yang harus ramah dengan lingkungan ya penelitian-penelitian terkait sampah karena fashion itu sudah mendunia di berbagai negara sudah dikempanyekan artinya bahwa kalau kita ingin juga menjadi pemain fashion yang mengglobal kita harus bisa memanfaatkan celah ini sebagai bagian dari campaign dan produk kita contoh sekarang dimana-mana ada beberapa daerah bahkan sudah punya perda tidak boleh menggunakan plastik contohnya itu di fashion ini juga sangat ketat karena apa limba yang dihasilkan fashion ini luar biasa contoh di Thailand riset terbarunya mereka dalam satu tahun punya 350 ribu ton bukan plastik ini waste dari bahan tidak kepakai misalkan cuma satu meter berapa senti dikumpulin itu bisa 350 ribu ton dalam satu tahun dan itu mereka buang juga tidak bisa langsung terurai oke yang berikutnya boleh mas tadi dimana ya oh ini sorry aku jadi nge-repotin oke yang dua yang terakhir adalah ini adalah kesadaran dari pihak apa namanya executive track sustainable productnya kalau tadi secara kebutuhan customer-nya 67% mereka sudah melihat ini harus dilakukan kemudian yang terakhir ini juga penting berbicara tentang dunia global 37% perdagangan lintas batas dari B2C itu sudah sudah tercapai artinya mungkin dalam waktu dekat akan lebih dari ini jadi kita harus bisa memanfaatkan secara perdagangan bukan hanya bicara berjualan ke dalam internal lokal kita sudah harus bicara juga berjualan kepada customer-customer di negara lain dengan adanya internet nah yang terakhir saya ingin menunjukkan ini satu video dari salah satu brand terkenal Gaze ya tapi masalahnya ini bisa di play atau enggak disini sebentar saya coba terakhir ya kalau enggak bisa ya tidak ada masalah kita coba kita coba terakhir presentasi aksik burner powerpoint mudah-mudahan ini bisa nah ini dia saya play gitu ya kalau ini enggak bisa juga enggak bisa ya enggak bisa enggak compatible ya disini ya enggak bisa oke sorry banget ya padahal udah saya prefer sebenarnya baik itu saja mungkin dari saya terima kasih terima kasih mas Teguh Pak Mustafa agak serius dikit Pak ya buat serius jadi highlights-nya nanti terima kasih kepada asik burner ya bikin usaha itu asik sesuai tagline beliau jadi sebagai pengusaha itu kan pengusaha orang yang selalu mengusahakan itu ya jadi bahasanya tukang editing ngakal-ngakalin jadi situasi apapun seperti beliau-beliau semua tadi bilang selalu ada peluang ya jadi dan supaya kita bisa menemukan itu yang paling utama adalah harus tetap semangat ya tetap semangat punya optimisme ya kita kemudian situasi yang ada itu ya memang harus kita hadapi ya jadi mungkin enggak dibilang oh ini semua baik-baik saja enggak harus begitu ya memang kata para orang ahli itu the paranoid survival jadi orang-orang yang punya sifat paranoid paranoid itu ya takut ya takut ini akan turun takut ini bersaing takut ini akan berubah landscape nah itu yang bisa survive dan itu adalah sifat yang bagus saja kita selalu waspada bagaimana supaya bisnis kita ini tidak kalah oleh perubahan tidak kalah oleh persaingan atau tidak kalah tren ya itu tugas kita nah kita tetap semangat kita punya sifat selalu waspada kita bisa berpikir akhirnya dengan melakukan tadi efisiensi ternyata bisnis kita masih bisa running ya beberapa mungkin yang sedang turun bisa melakukan efisiensi sehingga tetap positif sudah itu baru dengan resource yang ada kita bisa tadi melakukan ekspansi ya ke dalam segmen atau mungkin produk baru ya tapi yang benar-benar kita sudah lakukan riset ya jadi berhati-hati gitu ya dan itu tetap aja itu adalah sumber pertumbuhan ya contoh nih sebagian mall besar mungkin mengalami penurunan tapi ada satu mall yang fokus dia oh ternyata yang dibutuhkan orang itu lifestyle dia fokus ke lifestyle yang kedua adalah kota-kota yang masih kategori kelas 3 yang memang disana belum ada mall untuk lifestyle yang bagus akhirnya dia ekspansi kesana disitu isinya tempat lifestyle disitu mau nyari baju fashion disitu nyari hiburan mau nyari tempat makan disitu mau nyari tempat wisata ada disitu itu di kota-kota ketiga ya kalau anda belum tahu namanya misalnya kota Pangkal Pinang misalnya ya itu sangat-sangat menjanjikan ya itu contoh bagaimana sebuah perusahaan harus jeli tetap melakukan ekspansi meskipun faktanya di kota-kota besar mall-mall atau tempat usaha yang dia kelola mengalami penurunan tapi dengan adanya itu dia bisa survive bahkan melompat lebih tinggi nah itu bisa kita lakukan di bisnis kita ya jadi itu yang harus kita lakukan saat ini saya kira itu ya terima kasih Bapak Ibu hari ini ketemu sama om-om dan Pak Ade Pak Ade beneran kan om-om Pak Ade ngasih banyak nasihat aku senang banget dapat nambah temen pastinya nambah saudara pastinya semoga habis ini tidak selesai sampai sini aja Pak kira-kira rahminya semoga bisa memperpanjang rezeki lainnya tips saran dari aku sih untuk yang zaman sekarang adalah pemenangnya adalah orang yang memang mau melakukan perubahan pemenangnya adalah orang yang tidak pernah merasa dirinya aman betul Pak jadi jangan membesar tapi melambat itu masalah kita udah besar apa tadi jangan membesar tapi melambat oh bukan jangan melambat iya 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 masuk akal masuk akal iya 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 ada company karena udah gede banget terus urusan satu kebijakan aja birokrasinya panjang banget wah itu masalah itu yang terjadi sama Bluebird dan temen-temennya jadi menurutku gimana pun caranya harus licin ternyata hari ini harus bikin video tiktok mau gak mau gitu kan padahal aduh tiktok itu kan kagak ada faedahnya ya gitu kan iya ngeliat apa videoin orang-orang pada joget segala macem gak ada faedahnya tapi begitu aku upload di kepitinginir ada 57 ribu orang yang nonton mau ngomong apa coba akhirnya apa bikin juga karena marketnya kesitu mau gak mau aku gak bisa bilang bahwa apa metodeku yang tahun kemarin bisa lagi dipakai tahun ini belum tentu metode tahun ini ya tahun ini harus dicari begitu pun selanjutnya jadi jangan merasa bahwa kita sudah expert di tahun lalu lalu sekarang pakai template yang sama aduh susah pak karena sekarang semua orang dapat informasi yang sama peluang yang sama sama satu menurutku ya yang dimaksud ekspansi ini agak-agak ambigu sih pak apalagi teman-teman bisnis kuliner ya aduh gampang panasan pak bener ngeliat temannya udah 5 cabang panas bikin 6 cabang padahal eh bener gak tau dari 6 cabang itu profitnya sama kayak 2 cabang iya jadi kalau kenalan pak salam kenal siapa gilang bapak siapa 6 cabang gitu banyak itu pak banyak orang merasa gede karena cabangnya banyak padahal belum tentu semua untung jadi kita bener-bener paham nih yang paling penting tuh kita as a owner tuh tau company size-nya gitu loh kapan harus memang butuh ekspansi kapan saat gold kebutuhan orang tuh beda-beda tau si A mungkin memang harus punya 1000 cabang jadi menurutku itu kita harus bisa bedain mana yang memang beda kebutuhan untuk ekspansi mana yang supaya keliatan temen kita lebih jago itu sering pak aku sering terjadi mas kapan buka disini si ini udah punya ini apa 10 cabang loh mas ini sini kapan masuk sini aduh percayalah gak semuanya solusi bisa jadi bisa jadi apa bisa jadi malapetaka iya halusinasi jangan lupa ada namanya grand opening ada juga namanya grand closing iya bener wajar itu dan itu lumrah terjadi gak laku sini geser dikit gak laku sini geser dikit masalahnya kalau gak laku disini 500 juta geser kan 500 juta lagi makanya jualan di rumah bisa kok rumah tetap dikasih mular-mular apa mural-mural gini bisa terima kasih oke makasih bapak ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa ya saya sendiri mau 10 cabang jadi revisi baik kita ucapkan terima kasih dan aplaus yang mudah untuk para narasumber dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dan kami mendoakan semua mudah-mudahan teman-teman usahanya di 2020 bertahan dan bertumbuh insyaallah kita hasil mendoakan kasih plus yang meraih untuk para narasumber kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati